Baik pemirsa kita tiba di segmen terakhir program kandidat bicara, tadi terakhir Mas Radar bertanya kepada Bu Kofifa bagaimana menggerakkan seluruh potensi di Jawa Timur yang berbasis karakteristik Jawa Timur. Silahkan Bu Kofifa. Ya sebetulnya masyarakat Jawa Timur itu tingkat spontanitasnya sangat tinggi. Saya sebagai salah satu pimpinan organisasi wanita di lingkungan NO saya melihat bahwa community participation di Jawa Timur itu luar biasa. Bottom up participation juga luar biasa. Jadi sebetulnya ruang untuk bisa mengasal leadership dan sekaligus bisa menyiapkan strong power leader dari Jawa Timur itu memang terbuka luas. Oleh karena itu sebetulnya dari partisipasi yang sangat tinggi dan kemungkinan bisa melahirkan pimpinan-pimpinan yang cukup kuat sesungguhnya interkoneksi di antara elemen-elemen yang tadi saya sebut misalnya bagaimana berkomunikasi dengan suku Tengger, bagaimana berkomunikasi dengan Mataraman, bagaimana berkomunikasi dengan Osing, bagaimana berkomunikasi dengan Madura Arek dan seterusnya. Ini memang harus terus dibangun komunikasi secara intensif karena mereka sesungguhnya punya nilai-nilai keunggulan di masing-masing etnis yang ada di Jawa Timur. Oke. Ya, ya boleh. Sedikit kan nyayat dulu ya nanti baru disambung lagi. Silahkan ya kan. Ibu Kofifa, sebetulnya Jawa Timur itu sangat terbantu dengan kekuatan aktor-aktor, tokoh-tokoh pemin. Kita punya Risma, kemudian ada juga yang dari Bayuwangi, Pak Anas, dan tokoh-tokoh lain. Yang menjadi pertanyaan bagaimana nanti posisi pimpinan wilayah di tingkat provinsi berhadapan dengan kekuatan aktor lokal yang mungkin punya ego yang agak tinggi juga. Seringkali ini berbetulan ya kan ya? Oh, berbetulan. Ini kan persoalan kepentingannya. Nah, ini gaya komunikasi apa? Saya berharap, ya, ya. Sebetulnya kan Sister City ini tidak harus dengan negara asing, negara luar. Tapi bahwa Sister City misalnya, daerah-daerah remote, Surabaya akan menjadi ibu aso dari Sampang misalnya. Kemudian, Banyuwangi akan jadi ibu atau bapak aso dari situ Bondo misalnya. Karena itu kan konektivitinya sangat mudah sekali. Dan mereka sebetulnya tidak terlalu susah untuk membangun komunikasi. Dan misalnya, konektivitas dari produk-produk lokal yang mungkin semula mereka tidak punya jaringan ke market. Nah, kemudian vocational training bisa dilakukan oleh daerah-daerah yang sebutnya sentra-sentra PDRB di Jawa Timur. Itu bisa menjadi bapak atau ibu aso dari daerah di sekitarnya. Jadi dengan Pola Sister City, Kang Yayat. Tapi sebelum ke panelis yang lain, saya ingin Mas Emil mengkomentari tadi kata Mas Juru, Mas kurang Jawa Timur ya? Ya, memang ada yang katakan tadi, kalau dari Mataraman punya gaya yang lebih soft spoken gitu ya. Tapi yang perlu kita tegaskan bahwa karakter soft spoken tidak selalu berbanding terus dengan keberanian mengambil kebijakan. Saya jadi ingat tadi masalah pertambangan dari Pak Ante Uda. Kita di Trenggalek, ada satu tambang emas. Saya punya komitmen kepada masyarakat bahwa kalau mereka tidak menyetujui adanya kegiatan di situ, maka saya tidak akan izinkan. Dan akhirnya kita lakukan sebuah open forum dan katanya itu yang pertama yang pernah dilakukan. Pada saat mereka minta izin untuk eksplorasi dan izin lingkungan itu, saya minta mereka harus bawa dulu perwakilan dari desa masing-masing. Karena awalnya kepala dinas saya cuma bilang cukup pasang papan aja. Sudah Pak, sosialisasi. Apa buktinya? Itu Pak, pelangnya ada belum ada yang protes. Saya bilang Anda namanya hanya nyari formalitas. Ayo kita undang semua, kita expose. Saya ikut. Efektif kekomunikasi ini. Dan ternyata terbukti ada desa yang memang tidak bisa diyakinkan, tidak datang perwakilannya. Saya minta di atas materai, direksi, bahwa izin lingkungan ini boleh diberikan. Tapi di desa-desa yang tidak datang perwakilannya, jangan disentuh sedikitpun. Nah itulah keberanian kita. Insya Allah Jawa Timurannya kuat di situ. Mas Santa, silakan. Selain ke Mas Emil, saya ke Bu Kofipa tadi belum ya. Ke Bu Kofipa, ini bukan yang sekali bagi beliau. Agak ada aneh sekarang pada posisi yang diperbutkan oleh banyak politisi. Menjadi menteri. Partai rebutan. Ibu Kofipa justru ingin meninggalkan jabatan ini, justru ingin kembali ke Jawa Timur. Kalau bahasa normatifnya, jawabannya pasti ingin mengabdi. Tapi saya membaca tren ini dari sisi politik elektoral. Pak Jokowi itu menjadi Presiden Republik ini karena dulu menjadi Kepala Daerah. Jadi pintu alur kepada daerah itu satu. Yang kedua, jatim itu di 2014 adalah kunci kemenangan Pak Jokowi. Karena Jawa Barat punya Prabowo, Jawa Tengah punya Jokowi, dan Jawa Timur saya pemenang di alam menjadi Presiden. Kemudian yang ketiga, di tren surpi, terakhir polterging Indonesia, nama Bu Kofipa juga masuk dalam radar cawapres potensial. Pertanyaan saya sederhana, saya berharap dijawab ya atau tidak. Kalau ada tawaran besok, kalau Bu Kofipa memenangkan pertarungan di Jawa Timur, lalu Pak Jokowi Dodo misalnya, menawarkan Bu Kofipa menjadi wakil Presiden, calon wakil Presiden, Ibu Kofipa memilih melanjutkan menjadi gubernur Jawa Timur atau menjadi pasangan cawapresnya Pak Jokowi. Oke, gimana Bu Kofipa? Pilihan yang sulit ya, kayaknya ya. Pak Hantayuda, enggak, mudah-mudahan saya dan Pak Emil bisa berikhtiar dan mendapat kepercayaan masyarakat Jawa Timur. Saya sangat sering ke pegunungan-pegunungan keberdesaan di Jawa Timur, sangat sering saya mengikuti masyarakat-masyarakat yang kemudian dengan tulus ikhlas mendoakan bangsanya, mereka naik truk, mereka pakai mobil terbuka, selalu saya berpikir ada saatnya mereka juga bisa naik kendaraan yang mereka tidak kena panas dan mereka tidak kehujanan. Mereka yang selalu tulus ikhlas mendoakan pemimpin dan bangsanya, mereka punya hak untuk hidup sejahtera. Artinya apakah ketika ada tawaran Anda tetap akan bergantung? Sangat sering menggelati. Saya, enggak, begini, saya mencintai Indonesia, saya sangat mencintai Jawa Timur, Pak Hantayuda. Meskipun belum dijawab pertanyaan saya. Pertanyaan, jawabannya tidak atau tidak kalau ada tawaran menjadi Jawa Press, Bu Kofipa? Saya rasa jika saya mendapat kepercayaan dari masyarakat Jawa Timur, tentu saya akan memilih untuk memimpin Jawa Timur. Akan memilih untuk memimpin Jawa Timur. Boleh saya nyumbang satu kata, Ibu Kofipa ini personal brandingnya merakyat santun religius. Pas, kau mungkin mau menyambung soal tadi merakyat santun religius? Ya, Bu Kofipa mungkin saya kenal beliau juga. Saya ingin kira-kira begini, apa yang Anda tawarkan? Karena sejauh ini Pak Gubernur Jawa Timur juga memiliki reputasi yang cukup tinggi. Misalnya konsep sekolah dual track, kemudian SMK 70% dan sebagainya. Nah, khususnya anak muda menyangkut generasi milenial dan tantangan mea, apa yang ditawarkan untuk masa depan mereka? Untuk generasi milenial, apa yang ditawarkan, Bu Kofipa? Ya, boleh. Baik Mbak Zilvia, jadi gini, kebetulan saya sudah mendapatkan peta bahwa pengangguran di Jawa Timur ternyata menggelembung pada alumni SMK. Jadi memang pendidikan vokasi menjadi bagian yang sangat penting, supaya yang mereka dapatkan ilmu di SMK itu nyambung dengan dunia kerja. Saya rasa kita butuh semacam tambahan satu tahun atau dua tahun untuk pendidikan vokasi pasca SMK, supaya skill mereka makin nyambung dengan kebutuhan pasar kerja. Oke, dan mumpung ada generasi milenialnya di sini, Mas Emil boleh bantu dijawab nih kalau untuk generasi milenial. Ini terkait pertanyaan Bu Rustika tadi, atau Mbak Rustika, yang belum terjawab terkait milenial ini gimana strategi rungkuhnya. Jadi tadi bahwa memang jangan kita hanya lihat dia sebagai elektoral, tapi dia memang stakeholder pembangunan. Nah di sini dia punya representasi milenial katanya saya, apakah hanya sekedar untuk merebut suara? Kalau menurut saya enggak, karena memang ada satu pola fikir di generasi milenial. Saya baru baca report dari World Economic Forum tentang ASEAN, bahwa memang generasi milenial ini yang juga sangat domina di 600 juta populasi ASEAN, ini sangat adaptable terhadap perkembangan teknologi. Dia sangat berani mencoba sesuatu yang baru. Nah harapannya kepemimpinan Jawa Timur yang datang dari generasi itu, bisa benar-benar menjawab keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena apa? Karena kalau kita enggak berani, youth population yang ada di negara ASEAN yang lain, ada 40 juta di Jawa Timur, tapi ada lebih dari sekitar 400 juta di negara lain, itu yang akan ngambil peluang itu. Karena 10 human capital terbesar leveraging human capital terbesar di Asia Pasifik, kita enggak masuk salah satunya dari top 10 loh. Nah inilah makanya kita harapkan sebagai generasi milenial, mereka tuh terwakili dan merasa lebih berani untuk mainkan peran sebagai subyek pembangunan, bukan hanya sebagai pelengkap. Oke, ini tugas dari pemimpinnya nanti untuk memberikan kesempatan itu. Sekarang saya ingin minta closing statement dari Buko Viva Indar Parawansa, Anda sekarang sudah satu lagi lebih dekat menuju tahapan dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada konstituen Anda? Saya akan merespon yang tadi disampaikan oleh Pak Sujiwate, jawab bahwa kekhawatiran ada elemen strategis, dalam hal ini adalah NO, kemudian taman dari persaudaraan itu khawatir terganggu. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua dan tentu seluruh masyarakat Jawa Timur bahwa demokrasi ini mari kita bangun dengan proses saling memberikan penghormatan, kesepahaman, saling memberikan ruang bahwa berbeda itu bagian dari rahmat. Baik, terima kasih Buko Viva Indar Parawansa, terima kasih juga Mas Emil Dadak dan seluruh panelis setelah bergabung bersama kami di episode perdana, kandidat bicara dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan selama satu jam ini dapat lebih mendekatkan, lebih membuka dan membuat kita lebih memahami siapa sosok yang nanti akan kita pilih di Pilgadah Jawa Timur. Dan jadilah pemilihan cerdas, bijak, memirsa, tetaplah terus tonton kandidat bicara setiap hari Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saya Zylvia Iskandar pamit undur diri dan untuk menutup perjumpaan kita, kita saksikan lagi penampilan dari Sujiwatejo. Taman Mayra Kaka, yaitu yang melembangkan persahabatan Nadiem di Jawa Timur telah rusak. Sampai Sri Gandhi, perempuan pemimpin berkata, orang siapa yang bisa memperbaiki Taman Mayra Kaka akan dijadikan suaminya. Natian, meskipun aku sudah tua, aku ini Pandita, tetapi aku akan menjadi suamimu, Sri Gandhi. Dari perut ke atas aku ini purna wirawan, tapi perut ke bawah itu masih akan memiliter. Oke, pocap kacarito Pandita Durnap Bermeditasi Timur Api dari badannya Memperbaiki Taman Mayrokoko Mekon yang anjing langit Kelap-kelap Aleh-alih Taman Mayrokoko jadi Taman persahabatan di Jawa Timur Menjadi Puleh malah tambah Terbakar Metro TV Knowledge to elevate